Partai Gerindra terus membangun kekuatan untuk memajukan kembali Prabowo-Subianto di Pilpres 2019. Bahkan mereka mendekati empat partai politik yang belum menentukan dukungannya terhadap Jokowi untuk berkoalisi. Setelah menyatakan akan mengusung Prabowo di Pilpres 2019, Gerindra terus bergerilya untuk mendapatkan dukungan dan mencari koalisi. Gerindra yakin Prabowo akan kembali menjadi penantang kuat Jokowi di Pilpres mendatang. Gerindra kini hanya bermitra dengan PKS untuk mengusung Prabowo. Merujuk ambang batas pencalonan Presiden dengan hanya bermodal suaranya sendiri dan dukungan dari PKS, praktis Prabowo belum dapat dimajukan. Sementara Jokowi telah dideklarasikan maju kembali sebagai calon Presiden oleh lima partai politik. Jokowi semakin di atas angin dengan deklarasi dukungan yang diproklamirkan partainya PDI Perjuangan yang punya suara terbanyak berdasarkan hasil pemilu 2014. Saat ini ada empat partai yang belum mengumumkan dukungannya. Mereka adalah PAN, PKB, dan Demokrat. Empat partai inilah yang menjadi target Gerindra untuk memajukan kembali Prabowo di 2019. Namun keempat partai itu belum memberikan sinyal apapun. Demokrat juga sedang berjuang untuk meningkatkan elektabilitas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Hari Murti, untuk menjadi kandidat calon Presiden ataupun calon wakil Presiden. Meski begitu, mereka menyatakan masih menimbang tawaran koalisi Gerindra itu. Sedangkan, PAN dan PKB tidak ingin tergesah-gesah menentukan arah koalisi maupun menentukan calon Presiden yang akan diusungnya. Peluang untuk mendukung Jokowi maupun Prabowo masih terus dipertimbangkan. PAN yang belakangan ini juga mesra dengan koalisi Gerindra dan PKS mengaku tak menutup diri untuk ikut mencalonkan Jokowi. Namun PAN juga ingin keluar dari dua nama itu dan lebih ingin menghadirkan calon Presiden alternatif di Pilpres 2019. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Prabowo masih cukup jauh di bawah Jokowi. Ada juga lembaga survei yang malah memasangkan Prabowo menjadi pendamping Jokowi. Namun, peluang itu cukup tipis. Banyak kalangan yang menilai tidak mudah bagi Prabowo untuk membunuh mimpinya itu atau menunjuk calon Presiden lain dari Gerindra. Prabowo masih sangat berambisi menjadi Presiden. Kini Gerindra masih harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari tiga partai yang belum menentukan sikap. Mereka yakin Prabowo akan mampu mengalahkan Jokowi di 2019. Tim Liputan, Berita 1 Tidak Pantai 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 Pant